Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di channelnya Andri pastinya Di video kali ini agak beda sih Yang pasti gue bakal ditemenin sama temen gue Ada seorang depan dari Bandung juga sebenernya dia tinggal jurik Seorang wanita yang sangat-sangat rumah tangga banget Jadi dia bakal masakin gue dan kita bakal nge-vlog kayak gitu Mungkin kontennya lebih ke masak-masak lah Kalau kamu yang mau liat masakannya, sepintar apakah dia masak dan seenak apa masakannya Yaudah jangan lupa tompongin terus di channel Andri Sampai nanti kita ketemu di video kali ini Ya akhirnya udah nyampe di tempatnya Jay Dan langsung-langsung aja ya Itu dia orang Eh ini jam dong kap Akhirnya dong kap oge Sekarang kita hari ini mau ngapain Cina Hari ini mau masak-masak Oh iya bener, hari ini masak-masak Masak apa ya, kita cek kadang-kadang di erolnya suka bingung Karena suka pengen masakan Sunda, masakan Padang Tapi kayaknya hari ini kita bikin mix and match Aku sebenernya kemarin udah bikin cake hill Di Bumbu Padang gitu Plus tambahannya mungkin sekarang kita bikin Balando Terong Kan itu cocok tuh Plus ada makanan Sundanya bikin perkedel jagung digoreng Sama nasih Udah kayak gitu aja Enak juga Udah langsung ke dapur yuk Yuk langsung ke dapur Udah disiapin gak sih, tadi beli bahan-bahannya ada terong Terong ungu Terong ungu Terong ungu, ini buat si terong balado ini Jinde, kalo disini berapa itu harganya sih? Harganya teh, kemarin aku beli kayaknya 4.25 franc Berarti kira-kira kalo di keindonesiain harganya 50 ribu dong Gede puluh ribu Gede puluh ribu Still sticky guys Cuma 3 biji amit-amit Udah gitu beli daun bawang Ini udah dibenerin Kemarin teh, harganya sekitar 1.50 franc Berarti 20 ribu Sakyodong Oh di pasar Caringin lah Sakyodong Meren Bawang daun teh Udah gitu jagung Karena males Motiin jagung Jadi beli jagung yang udah dikalen Nanti tinggal potongin bawang daunnya Terus masukin sini Kasih telur, terigu, garam, merica Sama bubuk Powder Garlic Si bawang putih Terus ini buat bahan-bahan si terong balado Ada cabai merah Yang gede Terus ada cabai merah kecil Terus ada bawang merah Atau bawang bombay Bawang putih udah dipotongin Terus karena tadi nggak ada tomat Yang fresh Bukannya nggak ada sih Lupa Jadi aku akan menggunakan tomatnya Udah dipotong Terus udah gitu Ya udah Ini semuanya harus di blender Terus ini udah dimasak kemarin Karena kikil kan masaknya Agak lama Oh ya lo guys Kikil-kikil Agak lama Jadi udah disiapin dari kemarin Jadi sekarang tinggal ngehangetin Nah Sekarang sambil nungguin terongnya Kita masukin aja bumbu-bumbunya Untuk keperluan balado tadi Ada bawang merah besar Bumbu-bumbunya ini dari hasil Garten Oh ya? Jadi si suami aku itu selalu Baru aku bilang Jerry yang ambil bawang dulu di Garten Emang beneran Jadi ini tuh hasil dari Garten Si suami aku kalo musim summer Selalunya persiapannya sebenernya dari musim winter ini Nanti summer kita tinggal panenak Enak banget Kalo ibu-ibu jaman dulu mah mereka selalunya di ini ya Di apa? Di ulok ya Tapi katanya enak sih Lebih bener emang Memang Rasanya emang lebih enak cuman Mempersiapkan Asal ribet Dan hoream Jadi di Swiss udah berapa lama? Aku udah bulan Februari ini 13 tahun di Swiss Jadi ketika waktu itu dateng ke Swiss Masih umur 21 Sekarang udah 38 tahun Terus masukin daun bawang Yang udah tadi kita potong-potong Yang udah tadi kita potong-potong Ini masu dia ini Sini langsung Kalo tipsnya kalo aku gak pernah ngasih air lagi Oh iya? Kenapa biar gak basuh Jadi karena sebenernya kita udah basah dan udah cipin dari telur Dan sama jagung juga ada basah sebenernya Iya Tapi kadang-kadang suka kangen juga Rindu ngumpul sama temen-temen Iya kan? Tapi agak Disini kan beda ya dia Gak bisa Gak bisa spontan Gak bisa spontan Spontan kayak di kita Eh janjiannya jam 5 besok Bener-bener Belum tentu semua orang bisa Kadang-kadang mereka juga punya aktivitas lain Yang misalnya juga apalah apalah Jadi rada susah juga Guys ini salah satu terigu Eh selama aku terigu Terasi Orang Thailand yang punya produk ini Jadi ini si Cair Sedikit Sedikit Ini si sambelnya Buat si Balado tadi Mantep pemirsa Anak ini mau endul Ini si Ini Sambil kita melihat Si Ini tadi Ini Ini sih Tuh Jadi si Bentukan Terongnya kayak gini Ini guys Yang udah dimasukin ke bak oven Sama aja kan Andri Hasilnya Sama aja Sama kayak kita Goreng Goreng itu lebih menciut ya Lebih menciut Ini kayak gini Jadi masih tetep cantik Begitu langsung Masukin aja Kedalam Sambil apinya Biar ada di gedein Biar ada di gedein Biar ada di gedein Kan dulu kan Jay lulus SMA Gak langsung kuliah Ada waktu setahun dulu Terus ngapain Neng Cina kalau Mau lu udah Main ke Swiss Ya udah akhirnya main ke Swiss Tiga bulan Oh Sebulan sebelum pulang Ketemu jodoh Oh iya Ya udah Jay pulang ke Indonesia Kuliah Epeknya dia nyusulin terus ke Indonesia Eh kenapa ya ini Boleh kok nyusulin terus Gitu Ada apa sih gitu Terus dia bilang Ayu kita ke Swiss Eh gila gak mungkin lah gue tinggal baru Gak mungkin banget gitu Kata ibu sak Kalian mau nikah Nikah umur 21 Belok Tapi ternyata Emang udah jodohnya Dan dia juga emang udah niat Dan cinta gitu Umernya Mudah-mudahan Udah gitu yaudah Akhirnya sampai sekarang 13 tahun Seru juga ya Terasa tiba-tiba Tuh 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 Enak banget sih Enak banget Terus ini si terombalado tadi Udah jadi Terus si ini Ada bakwan janggung Bakwan janggung Iya Dan ini rendang Bekas anak-anak Tuh Ada rendang juga loh Tuh Rendangnya sama-sama 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 Silahkan Sampai Terus Itu kuat dari kemarin Pengen makan ini Disti Si Kiki Hmm Kepakan ala-ala DJ Ketiba terpelai Bener-bener Si Atta juga Mereka enak kisahnya Pokoknya sekarang Ini Pastinya isunya Ada orang Thailand Memang pada Malangnya pada gue Selalu Karena mereka Angga yang bagus aja, 4 bulan ini gue mau ngebagi doang Oduh, hahaha, gelo Ini bener Tapi maksudnya merasa pemakan segaran Iya, kayak orang Sunda Pisan Oh, kayak orang Sunda Pisan Hmm, enak guys Kerasa Pisan Enak guys, enak Ini tuh surgawi banget makan kayak gini Surgawi banget ya Hmm, enak banget Cik, menurut Andri, si M Terong Yang digoreng sama yang di bakoven sama gak rasanya? Sama kan? Hmm, aku Enggak, kalo di Di apa sih, digoreng itu Nyata lebih nyum Oh, suka asar Juga nubah rasa gitu Iya, iya Ini enggak Teksturnya jadi lebih kerasa cik Andri masih Enak, Kak Enggak, enak bener Enggak, enakan di Enakan dipokokan Enakan dipokokan Enakan dipokokan Enggak, enak Enggak, enak Kayak di restoran Padang Hmm, enak sih Harusnya mah ada apa cik? Hmm Ya tak Daging sambut Eh bukan daging sambut Daun sambut Daun sambut Oh, daun sambut Tapi ada gak sih Sisi Sundanya banget Mungkin diantara Alena sama Rene Danyak Sisi Sundanya banget Yang Tuh kepo Mere Enggak, maksudnya dalam makanan atau apa gitu Ayam goreng Ayam goreng Cuka banget Yang Yang Ada yang boleh banget diantara gue siapa? Enggak Dua-duanya sama Oh ya Udah gitu soalnya si Manuel juga dia masakannya Asia Hmm Aku kurang boleh tapi dia masakannya Asia gitu Jadi dia kalo masak juga masakan Asia Ya Oke guys kayaknya segitu dulu dari video hari kita Hmm Hmm By the way ini Rania Enaknya Jay Udah gede anaknya dan ini Ya Tapi yang satunya malu-malu Gak banget Hahaha Gak boleh Thank you banget Jay Masakannya enak banget Super Enak banget Bener Cepet masakan cepat saji Tapi lumayan masih agak sehat Sangat-sangat Sangat sehat Iya kan Terus Sanya Mau ngomong apa Mau ngomong sesuatu gak? Dia masih kecil bahasa Jermannya oke loh Hahaha Hahaha Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Terus Masa lagi Like Comment And Subscribe Subscribe Hahaha Yaudah mudah-mudahan kita ketemu lagi di video selanjutnya Iya Makanya kita bakalan banyak bikin video Bikin video Sip Iya Tapi jangan lupa subscribe Like and comment Jadi kita bikin video lebih Semangat Semangat Oke Oke guys See you next video Oke Bye 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 Wow Yeah Bye Bye D